Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya adalah Kori Vanani Kebetulan saya sebagai ketua tim promosi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Stikas Kepanjen itu memang awalnya kita bergerak di bidang kesehatan khususnya keperawatan Di tahun ini 2024 kita akan merubah bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas Di keperawatan ada Diplomatika Keperawatan ada S1 Keperawatan, Alis Jalur juga ada akreditasi dari D3 Keperawatan sudah baik sekali begitu juga di S1 Keperawatannya juga sudah baik sekali nurse-nya juga sudah baik sekali secara kampus kita sudah akreditasi baik sekali Jadi Stikas Kepanjen itu punya laboratorium yang sudah bentuknya mini hospital ada laboratorium jiwa, ada laboratorium maternitas juga laboratorium yang lain, kadar ataupun yang lain itu juga sudah ada jadi benar-benar sudah disetting, setting mini hospital terus fasilitas yang lain kita punya gedung berkeluahan yang representatif jadi kita untuk nyaman berkeluah di sini pada tahun 2024 ini Stikas Kepanjen akan merubah bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas Kepanjen dengan membuka 4 prodi baru yang pertama adalah prodi kewirausahaan, pariwisata, bisnis digital, dan keselamatan kerja memang kita baru ya dari prodi-prodi yang non-kesehatan sehingga pariwisata ini tentunya antusias banget karena kita mengingat kita adalah orang-orang kabupaten yang dekat dengan dunia pariwisata yang ini kita juga bekerjasama merangkul dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang kalau kewirausahaan kita sudah bekerjasama dengan PMWI barisan muda wirausaha Indonesia terus untuk digital marketing kita sudah bekerjasama dengan beberapa UMKM yang nantinya semua usaha-usaha itu yang ada di kewirausahaan bisa dibentuk atau dilakukan sesuai dengan market yaitu lewat media sosial kenapa harus mengingat belia di Stikas Kepanjen? yang pertama adalah kita sudah akreditasinya baik dari serapan alumni-nya kebanyakan alumni dari Stikas Kepanjen khususnya di keperawatan tidak diragukan lagi karena kita terserap dengan baik oleh beberapa rumah sakit seperti RSUD Kanjuruan, Wafa Husada, Pindad, Mitra Delima dan beberapa puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang kita juga dengan RSSA kemudian ada beberapa organisasi yang memang berkaitan dengan pendidikan yang kita lakukan di Stikas Kepanjen ada satu lembaga yang ada di Stikas Kepanjen adalah lembaga pengembangan dan inovasi di mana memfasilitasi semua yang dibutuhkan mahasiswa seperti pelatihan-pelatihan bagaimana dia akan bekerja ke luar negeri latihan bahasa, kepribadian, dan karir seperti itu yang menarik lagi adalah adanya biasiswa jadi biasiswanya tidak hanya akademik maupun non-akademik kita juga ada biasiswa Tafis Quran Tafis Quran ini nanti akan bergantung dari berapa dia penghafalnya jadi ada potongan tersendiri kemudian kita juga bekerja sama dengan Basnas dan KIP jadi adik-adik yang memang ada semacam kis yang di waktu SMA bisa melanjutkan studinya di Stikas Kepanjen kita itu memberikan kemudahan dengan biaya semesternya dapat dicicil sehingga tidak memberatkan bagi adik-adik yang mau melanjutkan studi di Stikas Kepanjen bersama kami menjadi tenaga kesehatan profesional dan berprestasi